Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, apa kata Mahiaddin pula buat undian? Berita sepenuhnya, undian selamat tujuh hari yang dilakukan melalui PJFB Najib Razak mengenai sama ada kerajaan PIN pimpinan Mahiaddin Madhyasin gagal atau tidak berakhir semalam. Seramai 350 ribu telah mengambil bahagian dalam undian tersebut. Keputusan akhirnya ialah 78% berpendapat kerajaan PIN adalah gagal, manakala hanya 22% mengundi tidak gagal. Keputusan ini amatlah memalukan Mahiaddin karena tanggapan tidak gagal dikalahkan dengan undi yang sangat besar oleh pengundi yang beranggapan gagal. Kalau diandaikan majoriti yang mengundi adalah penyokong atau ahli UMNO yang menyokong bosku, keputusan undian itu bermakna ahli dan penyokong UMNO secara majoritinya bersetuju bahwa kerajaan PIN adalah kerajaan yang gagal. Memandangkan UMNO adalah komponen ahli parlimen terbesar dalam kerajaan PIN, undian ini adalah petanda buruk buat Mahiaddin. Begitupun oleh kerana PJFB Najib yang melakukan undian tersebut, mungkin ada yang setuju, tidak setuju dengan keputusan itu. Mereka mungkin mengandaikan yang mengundi itu adalah sealiran pemikiran dengan Najib yang sememangnya tidak setuju dengan Mahiaddin. Untuk berlaku adil, maka apa kata PJFB Mahiaddin Madhyasin pula membuat undian dengan tajuk yang sama? Manalah tahu kalau-kalau keputusannya boleh jadi terbalik dengan hanya 22% saja mengatakan PIN sebagai kerajaan gagal dan 78% lagi mengundi tidak gagal. Untuk lebih menyakinkan dan sebagai tanda sokongan kepada Perdana Menteri, boleh juga sebenarnya PJFB Azmin Ali dan Hadi Awang turut sama membuat undian tersebut. Siapa tahu jika nanti undiannya menunjukkan 100% mengatakan PIN bukan kerajaan yang gagal. Dalam hal ini, baik Mahiaddin, Azmin, dan Hadi Awang, semua mereka mestilah ada keberanian dan berjiwa besar untuk menguji populariti kerajaan PIN ini. Jika tidak, sudahlah menguji ada sokongan majoriti di parlimen tiada keberanian. Takkanlah ujian di alam maya dan di kalangan netizen yang tiada kesan daripadanya untuk menjatuhkan kerajaan pun tak berani juga. Jadi pemimpin, janganlah sepanjang masa tunjuk jiwa lekeh dan penakut depan rakyat. Sesekali mesti jadi berani. Ditulis oleh sahbudinhusin.com Sekian isu hangat pentang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.